Akhirnya kita menjadi sesuatu yang lurus Sesuatu yang standar Kayak gini-gini aja Selanjutnya Kerjakan sesuatu itu Dengan fun Atau tersenyum Ada sebuah riset Membuktikan ketika sebuah Perusahaan periklanan Agency advertising Itu ada beberapa divisi Akhirnya si creative director atau bosnya kreatif ini Dia mencoba Memecah Divisi kreatif yang pertama Dipilah-pilah diisi sama orang-orang Yang lulusan Cum laud Yang lulusan terbaik Pokoknya jenius semua Divisi kedua Dihajar sama orang-orang Yang kerjaannya Ketawa Kerjaannya Pokoknya gayanya Pokoknya isinya kayak gitu Dikasih tugas yang sama Beratnya Akhirnya pada tribulan berikutnya Dievaluasi Yang orang-orang jenius ya bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan harapan Yang orang-orang Mengerjakan dengan tersenyum juga bisa Tapi ditambah lagi mereka bisa menang award-reward yang luar biasa gila Mereka bisa meningkatkan marketnya dan semuanya Berbeda dengan yang ini Ini sesuai SOP Tapi yang orang-orang kreatif Itu bisa mengembangkan lagi Karena segala sesuatu yang Yang berangkat dari sebuah ide atau pencarian ide Itu alangkah mudahnya kalau kita mengerjakannya dengan tersenyum Karena ide itu ada di sekitar kita Kita cuma tinggal menangkap aja nih Jaring, mancing dan sebagainya Kita caplok aja nih Kalau kita cemberut, ilang dia Sampai 2 jam, 3 jam, 3 hari Gak ketemu, kemana ya Dia senyum dong Harus gila deh Oke yang kedua Berpikirlah positif You are what you think Oke, saya gak usah ngejelah sini Saya percaya kadang semua Pernah belajar Konsep positive thinking Itu buku yang kamu pegang itu Fight like a tiger Be like a champion Itu buku yang bagus sekali Ini pegangnya Rafi Rafi link Buat kipas-kipas Oh Jadi, untuk gua itu yang saya baca Soalnya Please, di luar itu Jadi kipas-kipas Wah, ngapuk Bener Lanjut, mas Kira-kira kayak gitu You are what you think Kamu adalah apa yang kamu pikirkan Kalau kamu berpikir kamu gak bisa Maka kamu tidak akan pernah bisa Teman-teman, pertama kali saya sampai Jogja Setelah saya siaran di radio Saya mencoba menjadi public speaking Saya coba jadi MC MC pertama yang saya datengin Adalah MC Di sebuah kampus besar Namanya DC Institute of Sync Indonesia Kampusnya Seniman-seniman Jogja Oke Saya yang MC di sana Yang terjadi apa? Hancur lemur Saya gak ngerti bahasa Jawa Karena saya baru pindah dari Jakarta waktu itu Saya ngomongnya masih terpengaruh ala Jakarta Mereka dialognya seniman-seniman ini Amat kental bahasa Jawa Kalau di sana Dan mereka ini membuat saya minder Karena gondrom-gondrom Dan saya kelihatan jadi ciut di situ Oke Setelah saya pelajari Saya evaluasi lagi Ternyata konsep You're what you think? Oke Kalau Larry King Pernah bilang Di bukunya Be honest Jujur Dengan keadaan Be honest Akhirnya saya praktekan Oke Biasanya Kalau saya ingin menjadi pembicara dimanapun Saya akan bilang Dengan kalimat positif Thanks God Pasti gue bisa di sini Gue akan membagikan talenta-talenta gue Gue akan membagikan ilmu yang gue punya Dan orang-orang ini Harus dapet Dan orang-orang ini Pasti bisa mendapatkan sesuatu dari gue Kalau gue mem sih Begitu saya menginjakan kaki Di atas panggung Jebret Berubah wujud Jadi saya terpajar juta Oke Pertama kali yang saya Akan saya lakukan adalah Halo Jogja Itu untuk menambahkan Energi positif dalam dirinya Oke Apapun lah Yang akan mereka ucapkan Jadi gak penting Tapi kita sudah menjadi diri kita yang baru Jawabannya Pasti gue bisa Gue gak mungkin ngecawain panitia Karena panitia sudah percaya sama gue Menurut gue harus Membuat mereka semua terhibur Kira-kira kayak gitu Ya Begitupun dalam berpikir Untuk mencari ide Itu kita berpikir Kita gak bisa Gak bisa Terus kita Itu kita berpikir Gue pasti bisa Datang ide itu langsung Jebret Kaget Kira-kira Oke Intinya Belum pernah ada Karya yang paling bagus Di dunia ini Kita pernah bilang Mungkin Lukisan paling bagus adalah Lukisan Mona Lisa Mungkin film paling bagus Film Avatar Mungkin 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 Tapi itu hanya mungkin Kita semua menunggu lagi Siapa tahu Karya kita besok paling bagus Tahu kena-kena gak Ada lagi yang lebih bagus Jatuh langit Ada langit lagi Kira-kira kayak gitu Dan bayangkan Semua hal positif Yang akan terjadi Apabila Kita mendapatkan ide itu Ini salah satu cara Untuk memancing kita Misalnya For the example Gue yang ajak Seorang Siapa ya Kau punya saudara gak Ada Adik kakak Ada Kiki Kiki Adik Umurnya Ketan 19 tahun Kiki Gue ajak naik Atas gedung Gedung Tinggi sekali Lantai 100 Ada 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 Petronas Tinggi banget Kiki Terus itu juga Gue ajak Terus Gue turun Gue turun ke bawah Terus gue naik ke gedung sebelah Sebelah Terus dari gedung sebelah Gue taruh sebila papan Untuk nyebrang Tidak 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 Lu nyebrang Sini dong Tidak Tidak Gue ada Makanan elang Tidak 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 Ayam Tidak 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 selamat menikmati